Menyandang status sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pertambangan, politisi PDIP di DPR RI Ismail Tomas alias ITE menjadi sorotan. Diketahui sebelum menjadi anggota DPR, Ismail Tomas merupakan mantan Bupati Kutai Barat. Terbaru saudara, diketahui kejaksaan agung atau kejagung menetapkan Ismail Tomas sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi penerbitan dokumen pertambangan Sendawari Jaya. Pendetapan tersangka itu diumumkan pada selasa 15 Agustus 2023 hari ini. Dikutip dari laman resmi dpr.go.id selasa 15 Agustus 2023, Ismail Tomas merupakan pria kelahiran Linggah Melapih 31 Januari 1955. Diketahui pendidikan terakhirnya, yakni S2 Ilmu Administrasi Negara di Universitas Mula Warman yang lulus pada tahun 2009. Ismail Tomas juga pernah menduduki posisi di pemerintahan daerah, yakni sebagai wakil Bupati Kutai Barat dari 2001 sampai 2006. Kemudian berlanjut sebagai Bupati Kutai Barat selama dua periode, dari tahun 2006 sampai tahun 2016. Sebelum menjabat posisi di Pemda tersebut, diketahui saudara Ismail juga pernah duduk di kursi legislatif DPRD Kutai Barat pada 2000 sampai 2001. Ismail juga turut aktif dalam organisasi partai, di mana ia pernah berstatus sebagai Ketua DPC-PDI Perjuangan atau PDI-P Kutai Barat selama 17 tahun, yakni dari 2001 sampai 2018. Sebelumnya diketahui, kejagung menetapkan anggota DPR RI Ismail Tomas sebagai tersangka. Ismail Tomas juga diketahui saat ini sudah dilakukan penahanan. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network, selasa 15 Agustus malam ini, Ismail Tomas tampak digiring keluar Gedung Pidana Khusus atau Pitsus Kejaksaan Agung dengan kedua tangan di Borgo. Dia juga mengenakan rompi tahanan berwarna pink. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Ismail Tomas langsung ditahan di Rutan Kejaksaan Agung. Dirinya juga ditahan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak selasa hari ini. Dikabarkan yang bersangkutan, terancam 5 tahun hukuman penjara atas kasus dugaan korupsi dokumen pertambangan tersebut.